Jokowi ikut masuk dalam empat nama calon Ketua Umum Golkar. Bambang Susatio, Bamsud, siap menghadapi Erlangga Hartarto dalam Bursa Pemilihan Ketua Umum Partai Golkar pada Munas yang akan digelar tahun ini. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, memastikan dirinya akan maju pada Munas yang rencananya akan digelar pada Desember mendatang. Bamsud mengungkapkan setidaknya ada empat nama yang telah dipastikan maju dalam Bursa Pemilihan Ketua Umum Partai Berlamban-Beringin itu. Selain dirinya dan Erlangga, ada nama Bahlil Lahadalia dan Agus Gumiwang Kartasasmita, AGK. Ketua MPR itu tak bicara lebih jauh soal persiapan dirinya untuk kembali maju sebagai calon Ketua Umum dalam Munas mendatang. Termasuk saat ditanya ihwal konsolidasi dukungan dari kader Golkar. Bamsud mengaku saat ini partainya masih fokus mengawal hasil pemilu. Dia ingin Presiden terpilih dan dilantik dengan baik dan kondusif. Sementara mengenai isu yang menyebut Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, akan dimajukan menjadi calon Ketua Umum Golkar. Bamsud meminta hal tersebut sebaiknya ditanyakan langsung kepada Jokowi. Sebelumnya mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham Partai Golkar mengatakan Golkar memiliki mekanisme pemilihan Ketua Umum yang dilakukan lewat forum Munas. Ia menjelaskan syarat untuk maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Ed Art Partai. Namun, Munas dapat menjadi forum untuk mengubah Ed Art tersebut. Hal tersebut dikatakan Idris menjawab isu yang menyebut Presiden Jokowi ingin menjadi Ketua Umum Partai Berlambang Pohon Beringin itu. Selamat menikmati. selamat menikmati